Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMP Muhammadiyah Falangkaraya merupakan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A Sekolah kami letaknya sangat strategis dan berada di pusat kota Falangkaraya Tepatnya di Jalan RTA Milono, km 1,5 Sekolah kami memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai Terdapat 14 ruang kelas, 3 ruang laboratorium dan 1 ruang perpustakaan Beserta 1 ruang osis Guru yang mengajar di sekolah kami merupakan guru yang berkomenten di bidangnya Total jumlah guru ada 32 orang di sekolah kami yang siap untuk mendidik para siswa SMP Muhammadiyah Falangkaraya Terhitung Oktober 2020 jumlah peserta didik yang ada di SMP Muhammadiyah Falangkaraya adalah 419 siswa Pada waktu sosialisasi SPMI kami mengenalkan SPMI Di mana SPMI itu adalah sistem penjamin mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan Yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan Yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SMP atau standar nasional pendidikan SPMI melibatkan semua warga sekolah Dari kepala sekolah, majelis digasmen Muhammadiyah, guru, TU, komite sekolah, dan stakeholder sekolah yang lain Keseluruhan komponen tersebut bersama-sama memikirkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu Supaya bisa terlaksana dengan maksimal Ada pun pemilihan tim SPMI adalah melalui kesepakatan rapat yang diikuti oleh semua komponen sekolah Nah yang dilakukan pada SPMI itu ada 5 siklus Yang pertama adalah pemetaan mutu Yang kedua rencana pemenuhan mutu Yang ketiga pemenuhan mutu Yang keempat adalah monep Dan yang kelima membentuk strategi pemenuhan strategi baru Nah yang kami dapatkan permasalahannya adalah Yang pertama jaringan WIP sudah tersedia untuk guru Dalam PJJ di ruang guru akan tetapi belum memadai dengan jumlah guru 32 orang Yaitu yang terdiri dari PNS dan Honorary Rekomendasinya adalah jaringan WIP sudah tersedia untuk guru Dalam pembelajaran jarak jauh ini di ruang guru akan tetapi perlu pengembangan penambahan Jaringan WIP untuk keperluan jumlah guru 32 orang yang terdiri dari PNS dan Honor tadi Programnya adalah penambahan kapasitas jaringan Kemudian kegiatan yang akan kami laksanakan adalah pemasangan jaringan baru Penanggung jawabnya kepala sekolah Yang kedua belum tersedianya termogan Perlu tersedianya termogan Kemudian programnya pembelian termogan Kegiatannya pengadaan termogan Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah Yang ketiga permasalahan yang ketiga adalah Sebagian peserta didik tidak mengikuti pembelajaran daring Baik GCR, Zoom Meeting, Google Meet maupun grup WA Kemudian rekomendasinya adalah perlu pembinaan kepada peserta didik Untuk mengikuti proses pembelajaran daring Baik GCR, Zoom Meeting, Google Meet maupun grup WA Program yang dilaksanakan pemberitahuan dari guru mata pelajaran ke wali kelas Kemudian kepada guru BK Kegiatan guru BK untuk melakukan home visit terhadap peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran daring Itu sudah dilakukan Tetapi peserta didik tersebut tidak mengikuti apa yang terjadi di permasalahan tadi Sehingga kami mendapatkan strategi pemenuhan mutu baru Yaitu dengan membuat surat pernyataan orang tua Kalau anaknya tersebut tidak mengikuti apa yang terjadi pada permasalahan Kemudian permasalahan yang keempat Guru belum maksimal mengoperasikan IT dalam rangka BDR ini atau di masa pandemi COVID-19 Rekomendasinya adalah sekolah dapat memfasilitasi kegiatan IHT dengan menggunakan narasumber Programnya peningkatkan kompetensi guru dalam pengoperasian IT Kegiatan IHT, pelatihan penggunaan Google Form, GCR, dan Google Mob atau Zoom Meeting Penanggung jawabnya adalah Kepala Sekolah Kemudian permasalahan yang kelima adalah Guru kurang menguasai pembuatan perangkat pembelajaran dalam rangka BDR di masa pandemi COVID-19 ini Komendasinya sekolah dapat memfasilitasi kegiatan IHT dengan mengundang narasumber Kemudian berikutnya peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran IHT penyusunan perangkat pembelajaran dalam rangka BDR Penanggung jawabnya adalah Kepala Sekolah Nah, dampak SPMI bagi sekolah dan guru Melalui implementasi SPMI ini Sekolah didorong untuk melakukan perbaikan secara internal Dengan melibatkan berbagai pihak terkait Mengapa demikian? Supaya ada partisipasi dan tanggung jawab masing-masing pihak Melalui implementasi SPMI peningkatan mutu sekolah dilakukan secara sistemik Terencana, terukur, dan berkelanjutan Mutu menjadi urusan semua orang Bukan hanya tanggung jawab Kepala Sekolah Atau kelompok tertentu saja Nah, dampak untuk murid dan orang tua adalah Perlu diketahui bahwa pengaruh positif Mutu layanan pendidikan terhadap prestasi siswa Artinya, semakin baik mutu layanan pendidikan Maka prestasi siswa pun akan meningkat Dalam bidang pendidikan Yang menjadi pelanggan layanan jasa adalah para siswa Orang tua dan masyarakat Nah, oleh karena itu Pelayanan pendidikan yang bermutu adalah Pemberian layanan jasa pendidikan Di sekolah yang dapat memberikan kepuasan Kepada para siswa Di sekolah dan masyarakat Atau orang tua siswa Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!